hai oke sekarang kita mau bikin gambar di powerpoint dengan menggunakan nanti yang namanya shape ya kita akan menggunakan shape kemudian nanti kita akan edit menjadikan sebuah gambar emoticon nah ini nanti kalian akan dipraktekkan di kelas dan akan menjadi nilai praktik oke kita mulai ya oke baik ini kita delete dulu kemudian ini juga saya delete kemudian kita masukkan shape nya yang pertama kita masukkan shape oval kita bikin wajahnya dulu mukanya dulu ya Oke kira-kira segini kemudian untuk warnanya saya minta untuk warnanya kalian buat jadi gradasi cara untuk menjadikan gradasi adalah klip shape fill di shape format kemudian disini ada gradien dan gradiennya itu bisa kalian pilih atau more gradient disini klik more gradient kemudian disini ada gradient fill nah disini ada yang namanya gradient stop ini ada tanda panah tanda panahnya bisa kalian maju tambahkan atau kurangi kalau saya hanya menggunakan dua tanda panah kemudian saya ganti colornya menjadikan saya warna kuning ini saya ganti juga jadi warna orange Oke kemudian kalau sudah gradasinya sudah kita mulai oke di sini masih ada garisnya kalian lihat ada garis hitam disini itu namanya outline kita tidak menggunakan offline jadi shape outline nya saya tidak gunakan jadi no offline Oke gimana cara untuk menggambar di PowerPoint kita sama klik insert kemudian klik shape kita akan buat matanya dulu menggunakan segitirnya dulu menggunakan segitiga kita buat di luar dulu luar lingkaran ya kemudian saya copy ctrl C kemudian ctrl V untuk mengkopinya kemudian saya tumpuk disini kemudian saya select dua-duanya oke kalau kita select dua-duanya otomatis dia ke shape format kemudian ada merge shapes disini kita gunakan match shapes gitu ya yang saya inginkan kita gunakan substract nah kalau kita klik substract nanti dia akan membentuk seperti ini ya kemudian saya ganti warnanya jadi hitam saya eh kemudian saya putar oke saya putar ya kemudian saya taruh ini disini oke oke kalian boleh copy paste copy paste kemudian direct dulu pastikan ini sejajar ya kalau dia di PowerPoint tuh kalau sejajar tuh ada garisnya ya garis bantunya jadi kita enak bisa tahu apakah ini sejajar atau tidak jadi ini bisa sejajar kemudian yang sebelah kanan kita rotate cara rotetnya kita klik rotate di shape format kemudian ada flip horizontal nah ini kita ada rotate kemudian saya bikin untuk mulutnya mulutnya kita buat pakai oval juga klik insert kemudian kita bikin oval di luar ya kita bikin ovalnya besar mulutnya terserah kalian saya bikin sebesar ini kemudian kita potong ovalnya potong ovalnya kemarin saya ajarkan memakai rectangle oke kita potong ovalnya kita pakai gunakan rectangle kita potong setengah ya setengah dari ini kira-kira segini ya nah gimana caranya kita select dua-duanya baik oval maupun rectangle nya dua-duanya kita gunakan lagi matte shapes oke ada dua cara disini kita gunakan ada yang intersect itu jadinya seperti ini atau fragment ya kalau saya gunakan fragment aja karena apa karena kalau fragment tuh artinya ketika saya keluarkan nah ini kepotong ini kepotong jadi jadi yang saya gunakan hanya ini ya nah oke oke kemudian kita lihat lagi apakah ini ada shape outline nya kita bikin no outline oke kita nggak pakai outline kita nggak pakai garisnya kemudian kalian bisa atur mau besarnya seperti apa mulutnya oke yang ini kita hapus ini juga kita hapus bagaimana dengan lidahnya mis lidahnya oke saya keluarkan dulu saya keluarkan saya geser dulu ini ya ini saya belum grupin nanti terakhir kalian belajar untuk menggrup satu gambar beberapa shape jadi satu gambar jadi kalau dipindahin bisa nggak usah select lagi ya nah ini kita bikin mulutnya dulu udah mulutnya udah jadi bagaimana kita bikin lidahnya sama kita gunakan menggunakan shapes kemudian kita klik oval kita taruh dulu shape nya disini oval nya kemudian semuanya ya kira-kira segini saya select dua-duanya kemudian matte shapes kemudian saya gunakan fragment saya gunakan fragment kenapa saya gunakan fragment karena saya mau potong ininya oke saya mau potong saya mau hilangkan udah tinggal sisa ini kemudian kalau kamu perhatikan ini masih bisa kebelah ya jadi saya nggak mau ini kebelah jadi tolong perhatikan jangan digoyang-goyangin dulu jangan digoyang-goyangin dulu karena ini masih jadi dua shape nanti nah kita sebelum kita ini kan kita pastikan ini kita gantiin warnanya dulu oke kita ganti warnanya jadi merah kemudian ini saya ganti jadi warna hitam nah setelah jadi mulutnya saya select lagi saya select lagi karena saya maunya ini jadi satu kesatuan jadi satu kesatuan artinya saya akan bikin grup di klik shape format ada grup kemudian di grup kemudian baru kita bisa ketika kita klik ini bisa kita pindahkan baik seperti ini oke kemudian oh miss aku nggak mau pakai shape outline oke saya no outline lagi oke ini ada sudah jadi emoticonnya mudah bukan untuk menjadikan sebuah gambar emoticon di powerpoint powerpoint itu fungsinya banyak bisa untuk menjadikan sebuah gambar karena ada udah enak sudah ada merge shapesnya dan ini saya satu hal lagi kalau sudah jadi gambar seperti ini kalian tolong select semuanya artinya ini belum dijadikan satu grup kita shape format lagi kita grupkan lagi menjadi satu grup jadi satu gambar ketika kita klik kiri klik ke kanan akan tidak akan terpindah-pindah tempat kembali oke begitu aja tutorialnya semoga kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan nilainya pun juga baik oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih.